Pasca penutupan kunjungan ke Arab Saudi, Jemaah Umroh Indonesia secara bertahap tiba di pintu kedatangan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Meski ada kebijakan tersebut, Jemaah mengaku proses pemulangan mereka berjalan lancar. Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara kunjungan Jemaah Umroh asal Indonesia sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19 di Arab Saudi. Akibat keputusan ini, Jemaah Umroh Indonesia diwajibkan pulang. Rombongan Jemaah Umroh secara bertahap tiba di pintu kedatangan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Meski ada kebijakan dari pemerintah Arab, proses pemulangan para Jemaah Umroh berjalan lancar. Alhamdulillah lancar. Enggak sih kita santai aja mbak. Saya pikir itu udah keadar Allah ya. Udah ketentuan Allah semuanya tergantung bagaimana amal kita juga di sana. Jadi kalau soal virus corona itu, sebenarnya terlalu dilebih-lebihan menurut saya sih. Tapi di sana aman-aman aja. Meski gagal berangkat, pemerintah Indonesia menjamin tiket keberangkatan dan kepulangan Jemaah Umroh yang belum bisa berangkat tidak akan hangus dan tidak dikenakan biaya tambahan lainnya. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News 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 Tim Lipan AI News Terima kasih.